Oke, halo semuanya Sebelumnya, perkenalkan Disini gue Indra Kesuma Sebagai CEO dan juga Co-founder dari BotX Coin Dan saya Rio Sebagai komisaris di BotX Coin Oke, jadi video ini kami buat Karena kami perlu merusakan beberapa hal Yang sudah tersebar Terutama isu-isu negatif Di grup-grup, di komunitas, dan di sosial media Informasi-informasi yang simpang siur Terkait BotX Coin Nah, jadi seperti yang kalian tahu Pada tanggal 4 Juli 2021 Kami melakukan yang namanya Presscon Yaitu memperkenalkan BotX Coin Bahwasannya BotX Coin itu merupakan Karya anak bangsa, kripto anak bangsa Yang berasal dari Indonesia asli Itu terjadi di San Plaza Medan Pada tanggal 4 Juli Setelah kami memperkenalkan diri di Indonesia Banyak sekali respon-respon Dari warga-warga dan masyarakat Ada yang positif Ada yang mendukung Ada yang support Tapi ada juga yang negatif Nah, masalahnya yang negatif ini adalah Informasi yang simpang siur Yang tidak benar Makanya kita disini Mau jelasin soal Apa itu BotX Coin Dan Meluruskan informasi-informasi yang Tidak benar yang beredar itu tadi Supaya semuanya bisa clear dan jelas disini Supaya tidak ada orang yang salah paham dan salah sangka Jadi video ini kita buat tanpa cut sama sekali Tidak diedit sama sekali Jadi kita akan meluruskan yang pertama tentang Sebenarnya apa itu BotX Coin Iya, kita jelasin soal BotX dulu ya Kita jelasin ya Jadi BotX Coin itu Crypto karyanak bangsa Yang asli dari Indonesia Dan developernya juga mayoritasnya itu Dari Indonesia Dan BotX Coin berdiri di bawah Naungan PT BotX Teknologi Indonesia Ini sudah berbadan PT Nah, kemudian BotX Coin ini berdiri pada tahun 2018 Dan Start ICO-nya itu di tahun 2012 akhir Dan itu waktu ICO harganya Rp75 Nah, kemudian Di tahun ketiga ini ya BotX sudah menduduki posisi Atau ranking 250 Top Sedunia Versi CMC ya Versi CoinMarketCap Yang berarti menendahkan bahwa BotX Coin menjadi crypto aset dari Indonesia Ranking 1 Se-Indonesia Jadi Berdasarkan CoinMarketCap BotX Coin ini adalah yang paling tinggi Di Indonesia Dan itu informasi memang benar adanya Bisa dicek Tidak mengarah-ngarah Jadi bukan kami yang ngeklaim ke nomor 1 Bukan ngeklaim ya teman-teman Tapi memang Secara CoinMarketCap Kita nomor 1 Se-Indonesia Ranking 200-an Sedunia Dan untuk masuk ke CoinMarketCap itu Juga Butuh proses ya Butuh proses Gak mudah Ada perjuangan Nah, terus aku lanjut lagi ya Oke Nah, terus Visi-misi dari BotX Coin itu sendiri apa? Nah, kalau visinya itu adalah Membangun teknologi blockchain yang terbarukan Melalui misi Menciptakan platform-platform Yang mengimplementasikan blockchain Dimulai dari Copy Trading Platform Jadi, kalau teman-teman baca di website kita BotXCoin.com Dan di webpaper kita Disitu jelas Kita ada roadmap Kalau di website kita Di tahun ini 2021 Apa yang akan kita lakukan Kemudian Tahun 2022 2023 Sampai 2024 Roadmap kita sudah jelas Bahwasannya Project-project apa Kedepannya yang akan kita kerjakan Dan saat ini Proses dari Pengembangan Aplikasi dan platform Copy Trading itu Sudah di tahap 60% Dan planning kita Semoga tidak ada halangan ya Semoga semuanya berjalan lancar Akhir tahun ini Kita bakal launching Kita akan launching Dan memperkenalkan Project Copy Trading Dari si BotX tadi Yaitu BotX Pro Jadi, pengenalan dikit Apa sih itu Copy Trading Platform Copy Trading Platform itu Adalah platform Dimana kita Yang gak ngerti trading Atau gak punya waktu Untuk trading Bisa mengikuti Aktivitas trading Orang lain Jadi, kita Dia profit Dia loss Kita bisa menyalin Misalnya Indra sebagai trader Saya sebagai pengguna Copy Trading Platform Jadi, saya tinggal Meng-copy Aktivitas Indra Jadi, saya bisa Menghasilkan profit Jadi, teman-teman Bisa ngeliat Rescoring Terus, dalam sebulan Si trader ini Bisa menghasilkan Berapa banyak Dan segala macam Itu ada informasinya Semua Kira-kira seperti itu Jadi, bisa menyalin Apapun yang dilakukan Si trader Nah, seperti itu Jadi, itu Nantinya Platform tersebut Nah, si BotX Token ini Namanya memang BotX Coen ini Juga perlu diluluskan Namanya BotX Coen Tapi kok masih token Ini perlu dijelaskan dulu Karena gini Di roadmap kita Di tahun 2023 Kita akan punya Mainnet sendiri Kita akan upgrade Dari token Menjadi coin Nah, disitu Kita sudah Official menjadi coin Nah, ini bentuk Optimistik Dan juga bentuk Komitmen kami Bahwasannya Kita bukan hanya Sampai di token Di tahun 2023 Kita punya target Punya blockchain sendiri Yaitu kita Mainnet Sehingga yang tadinya token Menjadi coin Ini aku jelasin lebih detail ya Jadi, tahun 2021 Kita menargetkan Di akhir tahun ini Kita launching Copy Trading Platform Lalu, di tahun 2022 Kita menargetkan Ada 100 ribu trader Di Copy Trading Platform Benar Lalu, kemudian Di tahun 2023 Kita bakal Migrasi ke Mainnet Di tahun 2024 Kita bakal punya Exchanger sendiri Menang lebih seperti itu Oke, aku lanjut lagi ya Siap Oh, udah Pengenalannya udah Kita lanjut langsung Ke isu-isu aja deh Tapi gini Penting juga Ada yang bilang Apa bisa Copy Trading Platform Under blockchain Apanya yang mau di blockchain-in Itu ya Video yang kita nonton Apa bisa Ini juga Kemarin sebenarnya Kita ada bahas ya Di AMA Di live Instagram juga Sebenarnya ini teknis banget ya Jadi teknis Kurang lebih kita bukan orang IT Saya coba jelasin Apa bisa Jadi bisa Jadi yang bakal di blockchain-in Adalah transaksinya Jadi gini Kenapa copy trading itu On blockchain kita buat Itu supaya menjaga Yang namanya keamanan Dan transparansi Supaya tidak dimanipulasi juga ya Karena begini teman-teman Bisa terjadi Yang namanya manipulasi Dalam setiap transaksi Contohnya nih Saya ikut copy trading Saya copy trading Aktivitas Indra Terus harusnya saya Karena copy trading itu Saya dapetnya 5000 dolar Atau 5 juta Terus bisa aja Orang IT Orang IT Di belakang main Atau memanipulasi Ada oknum lah ya Saya profitnya Jadi 2,5 juta Padahal harusnya 5 juta 2,5 juta Lagi entah kemana lah Dimakan Jadi intinya Kalau kita bisa manipulasi Kita bikin copy trading Under blockchain Berarti pencatatan Salinan tadi Kita kan mau menyalin Copy trading Kita mau menyalin tradingnya itu Pencatatannya bisa tercatat Di blockchain Dan menjadi transparan Dan aman Itu sebenarnya Kurang lebih seperti itu Kalau di teknisnya sih Itu mungkin nanti Tim IT lah Yang bisa jelasin Tapi saat ini kita jelasin secara singkatnya Jadi pokoknya semua transaksi aman Gak bisa tipu-tipu Atau manipulasi Gak bisa Dan ini menjadi visi dari Bolex juga Yang kita jelaskan tadi Kita menciptakan yang namanya Teknologi terbarukan Lewat blockchain Jadi Sebenarnya implementasi blockchain itu Bisa ke banyak hal Bukan hanya untuk crypto Bukan hanya untuk transaksi saja Bukan hanya untuk remitten Banyak hal yang bisa Mengimplementasikan blockchain Sebagai kemajuan teknologi Jadi Balik lagi Sifat dari si blockchain itu sendiri Yang Decentralized Transparan Dan secure Itu bisa kita implementasikan Ke berbagai bidang Dan percayaan Sudah saat ini Sudah banyak perusahaan Yang mengimplementasikan Blockchain di bisnisnya Jadi tidak cuma soal crypto Yang kemarin Yang saya baca berita Korea juga sudah menggunakan Database KTP-nya itu Pakai blockchain Supaya aman dan secure Dan bisa jadi Ini pengamatan kami ya Opini kami pribadi Bisa jadi nanti ketika Dilakukan yang namanya Pemilu Itu bisa jadi juga Implement ke blockchain Supaya aman ya Kita gak tau kedepannya Seperti apa blockchain Luas sekali Pemanfaatannya sangat luas Seperti internet lah Pemanfaatannya bisa sangat luas Makanya dibilang Blockchain itu The future of the internet Karena sangat luas sekali Pemanfaatannya Oke kita lanjut Masalah yang heboh juga Yaitu logo Banyak yang bilang Logobot X Logonya mirip Xbox dan Evil Robot Jadi dibilang Pelagiat Dibilang kita pelagiat Dibilang kita itu Gak punya duit Buat bayar designer Atau Ini keliatan banget Mal scheme-nya Gak serius nih Project-nya Jadi gak seperti itu Pada tahun 2018 lalu Tim Board X masih kecil Terus juga Gak ada internal designer Jadi mostly itu Pakai freelance designer Nah jadi Tim Board X gak tau Bahwasannya Hasil daripada logo Yang dibuat oleh Freelance designer itu Adalah logo tiruan Sampai 3 tahun Kita gak ada tau Sampai di komen Sama netizen Indonesia Baru kita tau Kerennya netizen Indonesia Walaupun mulutnya pedas Tapi Kita jadi tau Membangun untuk kita Untuk memperbaiki diri Jadi lebih baik lagi Kedepannya Jadi sekarang kita udah Proses redesign logo Logonya sedang dibikin Yang baru Dan yang lama Bakal kita ganti Logo ini udah gak berlaku Logo ini Segera akan kita Rebranding Dan kita redesign Dengan logo yang tentunya Tidak copyright Dan tidak menceplak logo siapapun Sekali lagi Thank you ya Netizen yang udah ngasih tau Tapi bukti keseriusan kita Bahkan logo ini Kita udah apply di CMC Dan diterima ya Bahkan kita udah daftarkan Di Haki juga Dan keterima Dengan 9 kategori loh Bisa cek lah Teman-teman di Haki Kita bener-bener Daftarnya ini ke Haki Dan ini bayarannya mahal loh Bayarannya mahal Ini yang bilang Kita gak bisa bayar designer Lucu lah Daftar Haki ini Bayar daftar Haki untuk logo Lebih mahal daripada bayar designer Designer freelancers tuh Harga 3-4 juta juga ada Jadi bukan seperti itu Jadi berbukti keseriusan kita juga Selama 3 tahun ini Bahkan kita udah listing Di beberapa exchange Di DEX juga sudah Di Uniswap dan SushiSwap Dan juga di exchange-exchange Di luar negeri Seperti Latoken P2P dan juga Findax Dan bukti langkah keseriusan kita Ketika kita memperkenalkan diri Di Indonesia Sebenarnya itu kita udah deal Untuk listing di Indodax Cuman kita ada Non-disclosed agreement Kita tidak boleh Announce dulu Bahwasannya kita listing di Indodax Sebelum Indodax-nya yang announce Jadi sebenarnya Waktu kita press con itu Kita udah tau Kita bakal listing Tanggal 7 Karena kita udah Agreement-nya itu Dari beberapa minggu yang lalu Cuman gak bisa di Udah deh Cuman kita gak bisa Spill Kita gak bisa kasih tau Kita ini udah perjanjian Dengan orang Indodax-nya 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 duluan yang announce Jadi ini berbukti keseriusan kita Dan perlu diketahui ya Untuk listing di sebuah exchange Itu gak gampang Apalagi exchange sekelas Indodax yang terbesar di Indonesia Banyak-banyak yang bilang Tinggal bayar bisa masuk gitu ya Ucu ya Cuman aja deh Jadi Kalau memang semudah itu Mungkin udah banyak aset crypto Yang scam lah ya Banyak lah Yang list Yang sembarangan Jadi gini Intinya bisa Tapi gak semudah Membayar doang Sama Halnya dengan CMC dan Indodax Tidak semudah itu Untuk bisa terdaftar disitu Untuk bisa listing disitu Dan Proses kita sosialisasi Dengan orang Indodax itu Memakal waktu 4 bulanan gitu Jadi kita Merewati yang namanya Proses uji kelayakan Kita dibedah dulu White papernya Projectnya Dicarik tau dulu Sampai Bener-bener udah uji kelayakannya Berhasil Barulah kita bisa listing Jadi prosesnya Kurang lebih 4 bulan guys Tidak sekonyong-konyong Kami preskon Langsung listing Itu kan kalian liatnya Seperti itu Padahal Proses di belakangnya Kami sudah lama sekali Itu berhubungan Dengan orang Indodax Untuk kita mengajukan listing Dan mereka itu Udah bener-bener Audit kita Sampai bener-bener Udah layak Barulah listing Intinya Kita gak penipuan lah Kita serius Ini bukti Keseriusan kita juga guys Bener Kalau kita gak serius Buat apa kita listing Buat apa kita Sampai Lakukan preskon Dan memperkenalkan diri Ke media dan segala macam Terus ada lagi Video yang beredar ya Dan informasi yang beredar Soal Wallet Supply 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 yang beredar Kalau teman-teman Yang ngerti kripto Botax itu punya 5 billion supply Terus 1,6 billion nya itu Udah beredar Dan 3 billionan Itu di Tangan Botax koin Terus banyak yang bilang Kayak Wah ini bahaya Scam nih Rakpul Rakpul ya Memang teman-teman Ada koin yang sudah Didistribusikan Sampai habis Tapi ada juga Yang belum Ada beberapa Kamu bisa cek sendiri Beberapa projek koin Di Indonesia Yang bahkan masih Memegang seperti 80% Di dev Tapi kita bingung Kenapa kita dipermasalahan Apakah ada yang menebar FUD ya Berita fear Uncertainty Dan dev Kita gak tahu Karena gini Sebenarnya kami Kami sendiri juga Sangat terbuka Bahwasannya Saya di social media Saya dan juga di social media Oficialnya Botax Juga udah announce Bahwasannya 3 wallet teratas Yang memegang total supply Itu 62% dari Botax Jadi totalnya Sekitar berapa miliar 3 miliar Sekitar itu Itu merupakan Wallet developer Dan angkanya itu Terbuka Jadi gini teman-teman Banyak yang takut Kita tiba-tiba Buang barang Banyak Rakpul Atau apa Nah teman-teman Nanti bisa cek Di etherscan Kalian bisa ngecek Terus setiap hari Karena itu blockchain Transaksinya Gak bisa dimanipulasi Kalian bisa cek Ada gak sih Even 1 Botax aja Yang keluar dari wallet itu Terus banyak yang bilang Ini gak di lock Oke kita udah lock Untuk Kontraknya Apa walletnya udah lock Udah kita lock Terus Sebenarnya sesimpel Kalian cek aja Isi daripada wallet itu Ada keluar atau gak sih Gitu Untuk Bener-bener perhatiin Perhatiin bahwa Ini bakal skem atau enggak Nanti kalian bisa cek Kalian Saya 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 suruh kalian Coba cek aja Tiap hari Cek aja Itu Ada gak sih Nilai yang keluar Transaksi yang keluar Jadi kalau Kalau kita misalnya Curang nih Sebagai developer Dari Botax ini Kita bisa ngejual barang Dalam jumlah besar Dan akhirnya terjadi penurunan harga Dan kita Itu yang dikatakan Rakpul Orang-orang takut kita Ngambil duit Terus kita nipu Secara legal Kayaknya seperti itu Tapi Walletnya itu Itu transparan guys Pokoknya itu transparan lah Kalian bisa cek Jadi Jangan mudah Kemakan informasi-informasi Yang beredar Cari tahu dulu Kebenarannya Seperti itu Lalu kemudian juga Smart contract Tadi yang katanya Wallet lock Kita udah lock Nah ini tokenomics Nah teman-teman Perlu kita infoin Jadi Banyak yang bilang Di wallpaper kita Nggak ada tokenomics Jadi Wallet paper site ini Itu adalah Wallet paper update Yaitu Wallet paper versi kedua Yang terakhir kita update Di Maret 2021 Jadi di Wallet paper versi pertama Itu ada informasi tokenomics Dan Berdasarkan informasi dari tim kita Yang lebih senior Dibilang sih tokenomics itu Cuma dibutuhin ketika mau ICO doang Jadi kan kita udah lewat nih Masa ICO Kan nggak ICO lagi Jadi di wallpaper versi kedua Kita nggak taruh lagi tokenomics itu Dan ternyata ini jadi pembicaraan Bilang Oh ini mau skem Nggak jelas Karena nggak ada Nggak jelas ya Tapi nanti kita bakal update kembali tokenomicsnya Kalau memang itu jadi concern banyak orang gitu ya Jadi tokenomics itu ada di white paper versi pertama Karena udah nggak ICO ya ngapain lagi Sebenarnya begitu Semua pemikirannya seperti itu Karena kita udah melewati tahap ICO Kita rasa di white paper update yang berikutnya Karena proyek kita sebenarnya berkembang juga ya Awalnya proyek kita adalah robot trading Dan itu udah ada di Di Google Play Store Nanti kita share aja deh di Instagram Boax juga soal proyeknya Terus kita melihat Bahwa ada perubahan trend Bahwa ada permintaan yang lebih besar Ada hal yang berbeda gitu ya Kita melihat Ada market yang lebih baik berkembang Yaudah kita perjun ke Trend itu gitu Dan balik lagi Kita mengembangkan proyek kita Ini menjadi visi dan misi kita juga Jadi platform-platform yang akan kita kembangkan Under blockchain itu Tidak hanya berhenti di satu platform Kedepannya kita akan mengembangkan beberapa platform yang lebih banyak gitu Dan tentunya implementasi ke blockchain Terus banyak juga sih yang permasalahan tim Maksudnya dulu Dulu timnya ini Sekarang timnya ini Begini teman-teman Semua perusahaan itu bakal berkembang Ketika berkembang apa? Terjadi yang namanya perubahan tim Bisa jadi terjadi yang namanya perubahan board of direction Direkturnya berubah Ya memang bisa seperti itu Kayak dulu Apple itu Steve Jobs yang megang sekarang tim Cook Saya juga bingung Kok ada ya orang yang mempermasalahkan Perubahan board of directors Perubahan tim Kok bisa dipermasalahin? Dan dibilang bahwa Wah ini mau scam Itu saya bener-bener gak habis pikir Kenapa bisa seperti itu Padahal dalam bisnis Dalam perusahaan Itu normal Merubah yang namanya manajemen Dan segala macam Kira-kira seperti itulah gambarannya Semoga Semoga pikiran teman-teman lebih terbuka lagi Tidak mudah memakan informasi yang salah Karena selama 3 tahun ini Kita udah berkembang timnya Jadi timnya tidak hidup itu aja Produk bisa berkembang Ingat ya teman-teman Dalam apapun Dalam bisnis apapun Perusahaan apapun Produk bisa berkembang Tim juga bisa terus berkembang Gitu loh Bisa terus berubah Jadi Hal itu normal Ketika kita mengikuti yang namanya perubahan Kan kita harus adaptasi dong Mengikuti perkembangan zaman Perkembangan tren Kurang lebih seperti itu lah ya Yang bisa kita jabarkan Ke teman-teman semuanya Oke kita lanjut ya Oke Terus ada juga yang soal Mempermasalahkan Kantor ya Kantor juga Bener Jadi kantor Bang katanya kripto anak bangsa Tapi kok kantornya di Singapura Jadi teman-teman Kantor kita Ada di Indonesia Dan ada cabang di Singapura Seperti itu Jadi bukan kantor kita di Singapura doang Jadi yang di Singapura itu Adalah cabang Karena tim kita itu Terdiri dari banyak orang Yang gak cuma dari Indonesia Tapi ada juga yang di luar negeri Seperti di Vietnam Di Singapura Tapi memang mayoritas 90% tim kita itu Tim kita itu orang Indonesia Terutama orang Medan Medan dan Jakarta Medan Jakarta yang rame Tim kita itu Mostly Indonesia Jadi bener-bener ini memang Produk anak bangsa Bukan produk luar negeri Yang ngaku-ngaku anak bangsa Dan kalau misalnya mau nge-scam Buat apa Kita spill semua timnya Itu identitas dan data diri Dari timnya itu Di white paper Dan juga di website Teman-teman bisa cek sendiri Dan tim kita Dan tim-tim ini Gak bakal mau bergabung Dan menunjukkan mukanya Kalau Memang mau skam Perusahaan ini mau skam Saya pun gak mau bergabung Kalau perusahaan ini mau skam Gitu loh teman-teman Karena saya juga diajak Di board X ini Kurang lebih seperti itu Jadi kalau mau skam Saya juga gak mau Saya bakal pergilah Aduh apa nih skam Jelek nama baik Kurang lebih seperti itu Terus ada satu lagi Yang jadi perbincangan Banyak di video Soal disclaimer yang 13 halaman Ini saya agak lucu Kayaknya ya Saya rangkapnya Mungkin ada beberapa pihak Yang sengaja Membuat Yang asal buat Berita Apa aja deh Yang bisa di negatifin Dari board X Kita negatifin Seperti itu ya Jadi disclaimer 13 halaman Artinya Kalau kalian gak baca disclaimer Ini bikin orang malas Baca disclaimer Terus kalau gak baca disclaimer Kalau ada apa-apa Lu rugi Sebenarnya yang dipermasalahkan itu Harusnya bukan 13 halamannya Tapi isinya Coba baca dulu isinya Bukan berapa belas halamannya Jadi yang beredar itu Isu adalah Kalau semakin banyak Halaman disclaimer Berarti Ini kemungkinan adalah skam Itu aneh banget Jadi Teman-teman mending cek isinya Gitu loh Yang dipermasalahin Bukan berapa lembar halamannya Dan yang paling penting ya Kami membuat video ini Bukan untuk ajakan Berintestasi Atau beli board X Kalau bisa jangan lah Gak usah beli Nanti dibilang skam lagi Ya terserah Itu pilihan Keputusan di tangan teman-teman semuanya Mau berinvestasi Bukan hanya buat X Crypto apapun Project apapun Itu Baik lagi pilihan tangan teman-teman Ingat teman-teman Dalam berinvestasi apapun Lebih baik kita cari tahu dulu Kita reset dulu Kita kenali dulu Hal yang mau kita investasiin Jadi jangan karena ikut-ikutan Termasuk Jangan ikut-ikutan Kalau denger kabar baik Jangan ikut-ikutan juga Kalau denger kabar buruk Mending benar-benar kita cari tahu Kita pahamin dulu Investasi apapun itu Crypto kah Saham kah Property kah Segala macam Jadi cari tahu lah Kita juga bukan ngajak Karena setiap tindakan berinvestasi Itu ada di tangan teman-teman semua Benar sekali Jadi Kita gak memaksa Gak mengajak Dan intinya kita disini Hanya ingin meluruskan Meluruskan Isu-isu yang tidak benar Yang sudah beredar Di Sosial media Di grup-grup Di komunitas Karena gini Mungkin banyak Ini juga jadi Concern buat kita Ini menjadi bukti Bahwasannya Edukasi kripto di Indonesia Masih sangat kurang Masih sangat kurang Dan Disinilah kita hadir Kita berencana juga Membantu Menjadi bagian Berkontribusi Untuk mengedukasi Soal Cryptocurrency di Indonesia Ke teman-teman Semuanya Supaya Gak mudah lagi tuh Dihasut-hasut Hal yang Negatif Dan gak benar Dan kami juga Sebagai bukti Dan langkah nyata kita Mendukung program pemerintah Untuk bursa kripto di Indonesia Ya saya udah mau dibuat Makanya Kita juga listing Di Exynx terbesar Di Indonesia Yang memang sudah terdaftar Di Bapeti Dan juga OJK Ini bukti nyata lah Secara legalitas Udah aman Secara regulasi Legalitas Dan segala macam halnya Kami sudah memenuhi syarat Makanya kita sebagai tim Dari BotX Juga langsung Identitas kita itu Semua Asli Lengkap Dilingkatin Teman-teman Bisa lihat Semua itu Bayangin teman-teman Kalau memang BotX mau nipu Ngapain Akan susah mengajak Belasan orang Untuk menipu bersama Percaya gak Kalau cuma 1-2 orang Yang nipu Itu susah Tapi kalau ngajak orang lain Untuk nipu Berbahaya Susah Saya pun gak mau ikut Balik lagi ini adalah Keputusan dan Pilihan teman-teman Semuanya Ya benar Cuman hal yang memang Membuat kita sedih adalah Ketika kita memperkenalkan Sebuah proyek anak bangsa Kripto karya anak bangsa Kita malah Dihujat dan dihina Tapi otonya banyak juga kok Teman-teman Yang positif juga banyak Yang positif dan mendukung Terima kasih Terima kasih Yang sudah Support kita Semoga kita bisa terus berkembang Dan menjadi lebih besar Semoga kita Ya kita berharap Kita bisa di support Sesama anak bangsa Bukan malah dihujat Dan dihina bangsa sendiri Karena balik lagi Kita punya visi besar Kita ingin Dari Proyek kripto ini Kita bisa mendunia Membawa nama Indonesia Dimana dunia Lewat proyek kripto Dan teknologi bangsa Semoga kita bisa Membawa dampak Bagi Indonesia Bagi masyarakat Indonesia Gitu loh Oke Jadi Nggak Nggak scam lah Nggak seperti yang dituduhkan Scam Rakpul Segala macem Tapi again Semuanya hanya waktu Yang bisa menjalankan Iya benar Karena dulu juga Bitcoin orang bilang Scam ya Bitcoin 299 Kehatiran Bitcoin Di tahun 2009 Awalnya Itu juga dianggap sebagai Ini scam terbesar Abad ini Iya kan Dan juga Ethereum waktu Vitaliknya Waktu umur 18 Membuat sebuah platform Blockchain Yaitu Ethereum Dia juga Dibilang Ini nggak akan bisa Ini mau mau scam Baik lagi Semua keputusan Dan pilihan Teman-teman semuanya Biar waktu yang menjawab Apakah buat X ini Scam Atau enggak Dan kalau misalnya Masih nganggap Rakpul Segala macem Kalau misalnya takut Lebih baik Jangan berinvestasi Kalau kalian nggak Mengerti Dan nggak yakin Kalau nggak yakin Jangan berinvestasi Itu aja sih ya Yang bisa kita sampaikan Sekali lagi Semoga teman-teman semua Stay safe Dan jaga kesehatan selalu Apalagi masa pandemi ini Berbahaya sekali Tetap sehat-sehat selalu Jaga kesehatan Suplemen Vitamin Segala macem Dan intinya Kami disini Saya Di tanggal 8 Juli Hari ini Ini beberapa menit Sebelum bisa Open trading Di Indodax nih Kita ambil video ini Dan terima kasih Sekali lagi Harapan kita Pokoknya Indonesia bisa semakin Berkembang Industri crypto juga Semakin berkembang Kedepannya Itu aja Thank you semuanya Semoga isunya aman Terjawab Semoga bisa menjawab Semua isu-isu negatif Thank you Thank you